jadi baru-baru ini official playstation magazine atau majalah official playstation mereka disini berkesempatan untuk mewawancarai peter fabiano dimana peter ini adalah produser dari resident evil 3 remake yang nantinya dirilis di april 2020 nah ada beberapa info yang menarik dari wawancara ini dan mungkin beberapa dari info itu bisa gue sebut sebagai good news dan ada beberapa juga yang bisa kita sebut sebagai atau gue sebut juga sebagai bad news bagi kita para fans gitu ya nah karena disini pun juga ada beberapa tata bahasa atau mungkin ada beberapa pengertian yang mungkin mungkin dari pihak official playstation magazine itu mereka salah nangkep atau salah nulis atau salah kastresi gue gak tau jadi ada beberapa memang kata-kata di majalah itu yang malah bikin kita sebagai fans dan fans-fans lain di luar sana yang bikin mereka jadi pada bingung gitu gue udah liat disini kayak di twitternya resident survival terus twitternya biohazard declassified sama rely on horror juga sama sekalian worth berry juga mereka-mereka yang memang menginfokan atau memberitakan tentang resident evil khususnya soal berita ini mereka jadi sedikit apa ya mungkin ada sedikit diskusi atau sedikit debat sama beberapa fansnya juga dan beberapa followersnya tentang apa yang sebenarnya disampaikan melalui majalah itu gitu jadi disini gue juga gak buru-buru buat bikin video ini ya sebenarnya mungkin gak tau lama juga karena gue juga butuh waktu untuk memilih informasinya mana yang sebenarnya akurat dan mana sebenarnya yang kurang akurat so disini udah gue berhasil rangkum ya disini ada totalnya tuh 10 poin dimana tujuhnya itu adalah good news dan tiganya adalah bad news yang mungkin bakal kita bahas nanti ya jadi gak usah lama-lama lagi ini adalah info baru tentang resident evil 3 remake dari official playstation magazine kita mulai dari good news dulu yang pertama adalah disini kita akan membahas AI-nya dari nemesis jadi disini AI yang digunakan untuk nemesis atau artificial intelligence yang digunakan untuk nemesis itu dibuat dan dibangun berdasarkan AI-nya Mr. X dari resident evil 2 dan ini tuh adalah versi AI-nya Mr. X yang udah ditingkatkan dan disesuaikan untuk nemesis yang berarti disini nemesis akan lebih leluasa dan lebih pintar juga dalam mengejar Jill nah disini disebutkan juga bahwa nemesis akan mampu mengintai Jill ke seluruh kota ataupun di gedung-gedung Racken City dan juga disini dia bisa saja muncul kapan saja dan dimana saja nah kalau misalkan dibandingin sama nemesisnya versi original ya dimana disini kan kalau nemesis di original itu dia cuma muncul di beberapa scripted event aja jadi kayak bener-bener boss fight yang udah scripted event gitu loh menurut gue ini adalah perubahan yang cukup positif untuk nemesis dan lebih menghidupkan lagi gelar nemesis sebagai seorang atau sebagai sebuah pursuer gitu atau BOW yang memang mengejar targetnya dan memang dia punya misi untuk mengejar targetnya dan terlebih lagi kalau misalkan kita bandingkan dengan Mr. X ya dimana dia juga masih punya beberapa limitasi dimana dia gak bisa masuk ruangan tapi untuk Racken City ini kan untuk Resident Evil 3 kan kita bakal banyak mungkin bakal lebih banyak di jalanan kota ya jadi bakal lebih sedikit alasan untuk nemesis untuk gak muncul dan nyelangjil kapan aja gitu jadi mungkin sebagian orang bakal gak suka sama perkembangan ini karena kalau gue juga lihat ada beberapa komplain yang bilang kalau Mr. X di Resident Evil 2 itu malah bikin gamenya jadi broken tapi kalau gue sendiri menurut gue ini positif dan bener-bener bakal berpotensi bakal menghidupkan atau lebih menegaskan lagi peran atau misi dari sebuah atau dari seorang nemesis The Pre-Sewer ini dan di nomor 2 kita bakal ngebahas tentang area kota dan disini adalah eksplorasi yang lebih luas nah disini Peter Fabiano juga menegaskan kalau Resident Evil 3 Damage itu tidak akan menjadi game open world tapi disini dia menjanjikan bahwa pemain akan bisa menjelajah kota dengan sedikit lebih leluasa ketimbang fairview originalnya disini dia juga mengkonfirmasi kalau area-area klasik kayak ada pusat perbelanjaan ya kalau di yang original itu kemudian ada pom bensin Stagla kemudian ada juga kantor koran Raccoon City ya Raccoon Press kalau gak salah Raccoon Press kemudian ada juga rumah sakit umum Raccoon City itu bakal semuanya muncul kembali di Resident Evil 3 Damage ini nah mungkin disini juga si Peter gak nyebutin Clock Tower ya tapi sekali lagi gue ingatkan bukan berarti Clock Tower ini gak akan dimunculkan kan mungkin disini dia cuma ngasih contoh dari beberapa landmark yang ada di fairview klasik ya jadi gak usah menurut gue ini gak usah dikhawatirkan dan menurut gue bahkan ini adalah good news karena kita bisa menjelajah lebih luas lagi dan katanya juga disini kita juga bisa menjelajahi beberapa jalanan kota dengan lebih leluasa juga jadi menurut gue sih gak usah kalau dikhawatirkan ya bisa kita tunggu aja fairview fullnya nanti but so far this is a good news for me at least kemudian kita beralih ke nomor 3 disini ada tentang sound design nah hal yang sangat terpatut diacukan jempol dari Resident Evil 7 dan juga Resident Evil 2 salah satunya yang paling bagus adalah sound designnya disini kita bisa ingat di Resident Evil 2 Remake kita bisa denger suara langkah hakinya Mr. X yang bener-bener mengintimidasi banget ya dan kita bisa denger juga kadang-kadang dari kejauhan dan kalau misalkan kita ambil juga dari contoh Resident Evil 7 dimana kita juga bisa denger suara-suara rumah yang bikin kita gak tenang gitu ya nah disini Peter Fabiano juga menjanjikan bahwa sound design pada Resident Evil 3 Remake ini akan lebih ditingkatkan lagi dari area 7 dan dari area 2 dan juga menyebutkan bahwa suara disini akan sangat berperan penting bagi pemain untuk mengidentifikasi dari arah mana bahaya akan mendatangi mereka atau mendatangi kita sebagai pemain dan bahkan disini juga kita bisa menggunakan sound untuk menentukan lokasi dari Nemesis apabila ia akan ada di dekat pemain atau ada di sekitar kita gitu jadi ini kayaknya memang bener-bener disenangkan untuk Resident Evil 3 ini dimainkan menggunakan headset ya karena selain dari mungkin basic skill kita sebagai pemain Resident Evil sound design ini gue rasa bakal bener-bener ngebantu selain ngebantu ini juga bakal menghidupkan lagi Immersi dari Resident Evil 3 Remake ini dan nomor 4 disini ada playable Carlos atau Carlos yang bisa kita mainkan gitu sebenarnya ini gak heran ya karena mengingat Carlos juga menjadi playable karakter di Resident Evil 3 Original meskipun memang sectionnya atau bagiannya itu cukup singkat cuman di rumah sakit doang ya yang nyari vaksin itu namun kelihatannya disini Carlos juga bakal punya porti playable dan peran yang bakal lebih banyak lagi dari versi originalnya gitu hal ini juga udah bisa kita perhatiin dari trailer awal ya yang Resident Evil 3 Remake ketika Carlos dan disini ada yang namanya Tyler Patrick terlihat sedang menuruni tangga pada halaman depan di gedung RPD nah disini yang bikin gue yakin kalau Carlos disini bakal punya peran yang lebih unik dan lebih banyak karena disini Peter Fabiano menggunakan kata-kata si Carlos ini bakal punya interesting section to play through ketika dia ditanya langsung mengenai Carlos ini dan nomor 5 ini lebih ke quick info aja ya ini adalah tentang real life Nemesis nah jadi disini dalam proses desain atau dalam proses pemodelan Nemesis disini Capcom mereka bener-bener harus bikin model Nemesis mereka tuh bikin model real life-nya dan setelah model real life-nya itu selesai barulah model yang itu discan menggunakan fotogrametri untuk akhirnya dimasukin ke RE engine nah ini gue yakin sih untuk model Nemesis ini mungkin bakal di reveal atau mungkin bakal dipamerin ke kita fans setelah Resident Evil 3 yang muncul tapi ya ini mungkin cuma sebagai quick FYI aja karena ini menurut gue juga salah satu effort yang bagus dalam membuat Nemesis menurut gue dan kita beralih ke poin nomor 6 disini ada crossover antara Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 disini Peter juga menjanjikan bahwa akan ada beberapa hal yang terasa familiar antara Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 bakal terasa lebih familiar lagi ketimbang versi originalnya khususnya disini pada gedung RPD nah disini dia bilang hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan imersi dan menegaskan lagi bahwa Resident Evil 2 dan sebagian dari Resident Evil 3 itu terjadi di tempat yang sama dan Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 itu memang hanya terjadi dalam berselang satu hari aja namun disini dia tidak menjelaskan lebih lanjut hal-hal apa saja yang dia maksud disini atau yang dia maksud bakal menjadi bagian dari crossover ini nah kalau gue prediksi sih mungkin ini salah satunya adalah keberadaan dari Marvin ya Marvin ketika mungkin nanti Jill sampai ke RPD mungkin disini kita bakal berinteraksi sama Marvin yang masih sadarkan diri mungkin ya atau entah gimana mungkin kita bakal ketemu lagi sama Marvin yang pingsan kayak di Resident Evil 3 original tapi kalau gue harap sih disini Jill bisa berinteraksi sama Marvin yang memang dia masih sadar atau dia gak pingsan disini gitu loh karena setelah Jill keluar barulah sesudahnya disini dia ketemu sama Claire dan juga ketemu sama Leon dan nomor tujuh disini juga lebih ke quick FYI kalau disini Peter Fabiano mengkonfirmasi kalau cacing mutan di Resident Evil 3 remake ini bakal kembali lagi disini tapi disini dia gak ngejelasin apakah ini bakal jadi Gravedigger atau Sliding Worms ya karena itu kan adalah dua tipe BOW yang berbeda tapi gue rasa sih ini yang dia masukkan adalah Gravedigger sama Sliding Worm jadi keduanya dia konfirmasikan mungkin aja dia konfirmasikan kalau kedua makhluk ini yang satu kecil yang satu gede itu bakal ada di Resident Evil 3 remake ini jadi bisa kita atau bisa kalian siap-siap diri untuk ngeliat cacing raksasa versi RE Engine dan sekarang kita beralih ke bad newsnya ini adalah area yang bener-bener cukup sensitif dan memang tiga hal ini bener-bener adalah hal yang mungkin gue bilang unik dari Resident Evil 3 tapi sayangnya harus masuk ke bad news jadi langsung aja kita masuk ke yang bagian pertama disini yang pertama adalah Resident Evil 3 remake sudah dikonfirmasi oleh Peter Fabiano disini tidak akan memiliki multiple endings nah mungkin ini memang jadi bad news buat sebagian orang tapi kalau misalkan menurut gue pribadi ini tuh jadi hal yang cukup baik ya karena ini bisa memberikan kita satu cerita yang bener-bener jelas gitu loh jadi gak bercabang kemana-mana dan akhirnya kita sebagai pemain juga tau kalau misalkan Resident Evil 3 itu ceritanya kayak begini loh gitu jadi gak ada alternate, gak ada apa-apa ya begitulah ceritanya gitu loh tapi di sisi lain hal ini juga bisa mengurangi replay value bagi sebagian pemain gitu loh nah jadi disini sih gue berharap aja kalau gamenya disini bakal bener-bener memuaskan dari segi replay value-nya overall jadi dengan begitu satu ending pun bisa kerasa cukup gitu loh kemudian kita beralih ke nomor 2 dari bad news ini adalah tentang live selection nah ini penting ya gue harap disini bisa semuanya merhatiin disini karena ini penting gitu loh karena ini adalah bagian yang bener-bener paling rancu dari wawancara atau dari informasi ini dan ini adalah bagian yang bener-bener sekarang lagi didebatin sana-sini sama fans maupun dari situs berita gitu loh jadi disini perlu diperhatikan kalau si peter fabiano ini disini dia cuman mengkonfirmasi aja kalau resident evil 3 itu cuman punya satu ending doang jadi dia cuman konfirmasi soal hal itu aja dia gak pernah ngomong tentang live selection dia gak pernah ngomong tentang apakah live selection ini bener-bener bakal ditiadakan atau gak di versi remake ini tapi sebagian situs atau sebagian pihak atau sebagian individual ya mereka tuh langsung memberitakan kalau ini artinya live selection itu bener-bener gak bakal ada atau bener-bener bakal sepurnya dihilangkan di versi remake ini nah kalau pendapat gue pribadi kemungkinan ya kemungkinan metode live selection ini mungkin memang bener-bener bakal dihilangin di versi remake tapi ya bukan bener-bener dihilangin juga tapi disini kemungkinan besar pemilihan jalan ini tuh bakal diimplementasiin dengan cara yang lebih terslubung dan gak kayak versi original dimana kita ditawarin dua pilihan atau ditawarin dengan dua opsi yang bener-bener diterpampang jelas di layar gitu ya contohnya ginilah anggap aja ya anggap aja ini sebagai perumpamaan aja anggap disini kita lagi main resident evil 3 remake nih ya kita lagi main sebagai Jill terus tiba-tiba kita ketemu Nemesis di depan disini gamenya gak ngasih pilihan dan kita bermain seperti biasa kita bisa lawan Nemesis tapi kita juga bisa kabur nah kemudian kalau misalkan kita memang memilih untuk kabur nah mungkin ke depannya bakal ada jalan yang berbeda atau mungkin bakal ada outcome yang berbeda atau kalau misalkan kita milih ngelawan Nemesis Nemesis bisa mati atau misalkan bisa mati secara temporer kayak di versi original kemudian setelah kita lanjut ke depan itu juga bakal ngebawa sesuatu yang berbeda dari gameplay yang kita alami dari overall experience yang kita alami jadi kita memilih dengan action yang kita lakukan di game gitu bukan dengan kita milih antara dua pilihan atau dua tulisan dengan kita mencet tombol gitu kalau di versi original kan kita kalau misalkan ketemu bahaya itu si layarnya langsung jadi putih gitu kan terus ada dua tombol atau ada dua pilihan kita harus milih yang mana nah kalau predisi gue kalau misalkan memang life selection bakal tetep ada mungkin metode yang tombol itu dihilangin tapi bakal dibikin lebih tertelubung dan lebih subtle gitu ya dimana aksi yang kita lakukan entah kita sadar atau enggak itu bakal mempengaruhi apa yang kita alami ke depannya gitu jadi untuk life selection ini gue saranin sih gue bener-bener menyarankan untuk kepada kalian semua untuk tunggu aja versi full gamenya karena seperti yang gue bilang tadi ini adalah bener-bener hal yang sangat rancu dalam pemberitaannya dan ini jadi sumber ya bisa gue bilang jadi sumber keributan di mana-mana ya di fantasy dan evil saat ini dan yang terakhir dari bad news ini adalah mode The Mercenaries Operation Mad Jackal dikonfirmasi tidak akan hadir pada versi remake ini nah ini berarti kemungkinan besar posisi dari The Mercenaries ini digantikan oleh Resident Evil Resistance nah tapi bisa diingat juga kalau misalkan di Resident Evil 2 ya pada jaman Resident Evil 2 kemarin kan kita juga gak dapet Extreme Battle ya dimana Extreme Battle itu juga lebih mirip kayak Mercenaries RE3 dan itu ada di Resident Evil 2 original tapi kita gak dapet di Resident Evil 2 remake tapi tiba-tiba Capcom tuh ngedrop DLC The Ghost Survivor ya dimana itu juga gratis dan dia juga ngefitur 4 cerita yang what if dan menurut gue ya cukup menarik lah ya buat jadi replay value meskipun keempat itu kerasa pendek gitu nah ini juga gak menutup kemungkinan kalau misalkan kedepannya Capcom bakal ngerilis konten gratis atau mode gratis lainnya atau mungkin bakal ngerilis The Mercenaries secara gratis nanti kedepannya gitu loh nah mungkin gue saranin untuk yang punya kayak Resident Evil Ambassador atau misalkan kalian lagi main-main kesitus berita iseng-iseng aja lah komen buat misalkan minta Mercenaries itu diadain secara free update atau gimana gitu lah mungkin aja mungkin aja itu bakal dikabukkan sama Capcom atau mungkin aja memang seperti yang gue bilang tadi Mercenaries itu memang gak bakal ada tapi nanti bakal diadain kedepannya dengan free update atau mungkin bakal diganti sama mode lain yang ya mungkin bisa lebih menarik gitu loh oke jadi tadi itu adalah semua informasi yang udah gue rangkum dari wawancaranya official Playstation Magazine sama Peter Fabiano seperti yang tadi kita bahas ada 7 good news ya dan ada 3 bad news gitu jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang berita ini dan sekali lagi gue ingatkan untuk masalah live selection dan untuk masalah yang tadi clock tower ya itu gue sarankan untuk tunggu aja verticalnya kayak gimana karena seperti yang gue bilang khususnya untuk live selection ini adalah bener-bener hal yang paling rancu dari semua berita ini dan semua pihak pun masih ngeributin soal masalah ini segini dulu untuk video kali ini gue Bapak Kiltrik signing off Sampai jumpa di video selanjutnya